Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alami Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Umbal Selamat Kalau di part 1 Mimin menceritakan tentang seorang gadis yang selamat dari tumbang Nah untuk part 2 ini ceritanya tentang karma Karma yang didapat oleh Pak Surya yang telah melakukan pesukian serta santan Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Bu Yeni menangis terseduh setelah selesai acara tahlilan Dia masih tidak bisa menerima takdir kematian Wina yang begitu tragis Masih terbayang di benaknya Saat dia menemukan putri sulungnya bersimbah darah tak bernyawa Rasa sesel merasukinya Andai saja dia tidak pernah mengizinkan ritual santet itu Pasti saat ini putrinya masih hidup Bu Sapa Pak Surya sambil mengelus rambut Bu Yeni Wina telah berkorban demi kita Dia rela menjadi mangsa dari keganasan siluman-siluman itu Wina tahu bahwa Mengatasi nama akan santet sangat berbahaya Tapi dia tetap melakukannya Pengorbanannya patut kita hargai Hargai hanya itu ya Ibu mau lebih dari itu Kenapa penumbalan si Arum sangat diperlambat Sampai ada orang yang mengetahui rahasia kita Dan orang itu selamat Si Aksa dan si Marwan masih hidup Biarkan ibu mempertaruhkan nyawa seperti Wina Ibu ingin mereka habis tak tersisa Ini bukan demi umbal tapi balas dendam Ibu yakin besok kita kebakuncen Cari dukung lagi ya Senja telah berakhir Cahaya matahari pergi tak berjejak Suasana kampung menjadi begitu sepi selepas mahrib Sejak kematian Wina Ketika malam tiba Tidak ada lagi warga yang berani keluar dari rumahnya Kecuali sangat terpaksa Suasana kampung menjadi mencekam Hembusan angin tak lagi sejuk Tapi membuat berdirinya bulu kuduk Waktu telah menunjukkan pukul 23 lebih 15 Bu Yeni masih terjaga dari tidurnya Tidak seperti biasa Malam ini dia begitu gelisah Berkali-kali menoleh ke arah jam dinding Dan malam semakin larut Angin kencang mulai berhembus Sayup-sayup terdengar suara burung gagak Kelelawar berterbangan ke sana kemari Seolah merasa tak nyaman untuk berdiam diri Sesosok wanita berdiri di atap rumah Pak Surya Dia mengenakan dasar berwarna kuning Rambut tergerai kusut Dengan wajah pucat bersimbah darah Dia adalah Wina Wina melayang turun dari atap rumah Kelelawar berterbangan di dekatnya Wina terkikik mengeluarkan suara tawa yang mengerikan Yah bangun ya Ucap bu Yeni sambil mengguncangkan bau Pak Surya Ada apa sih bu? Aku mendengar suara Wina Dia tertawa di luar Dia menemui kita ya Mendengar ucapan istrinya Tiba-tiba bulu kuduk Pak Surya merinding Rasa takut mulai menghantuinya Dia khawatir jika arwah Wina datang Untuk meminta pertanggung jawaban Ibu tunggu disini Jangan kemana-mana Walau apapun yang terjadi Pak Surya bergegas keluar dari kamar Suasana rumah begitu mencegap Hawa dingin seolah ingin membekukan tubuhnya Pak Surya mengintip suasana di luar Melalui kaca cendela Tidak ada apapun Selain kelelawar dan burung gagak yang ada di terasnya Terdengar gelak Tawa Wina Suaranya sangat jauh Pak Surya pun menyadari Bahwa jika suaranya terdengar dari kejauhan Maka yang tertawa berjarak sangat dekat dengannya Pak Surya berlari menuju kamar ritual Dia masuk kemudian membakar dupa Dan mulai melafalkan mantra Untuk memanggil si Raja Siluman yang dia puja Suara angin semakin bergemuruh Sayup-sayup terdengar suara Dilman Menuju ke rumah Pak Surya Ketukan telapak kakek kuda menyatu Dengan angin Bayangan keretanya berkelebat Di tengah kegelapan malam Semakin dekat dan semakin jelas Bahwa kereta kencana berhenti Di depan rumah mewah itu Dari kereta turun seorang pemuda rupawan Dia mengenakan pakaian kerajaan Berhias emas berlian Dan mahkota yang indah Terpasang di kepalanya Firta Wiguna telah datang Pak Surya membuka kedua matanya Siluman tampan itu telah masuk Duduk di hadapannya Haturan rawuh Kusti Prabu Kamu ingin mengeluh? Tanyanya begitu lembut Wina telah menjadi korban Saya gagal membunuh Aksa Dan saya merasakan bahwa Wina datang kemari Dia tidak tenang di alam sana Itu sudah jelas Surya Kamu adalah pembunuh Wina Dia mati gara-gara kamu Ayah yang tak becus melindungi keturunan Mohon maaf Kusti Saya memiliki satu permintaan Saya ingin menumbalkan arum dipercepat Tampaknya akan menambah masalah baru Jika arum masih dibiarkan hidung Itu tidak mudah Ada waktu tertentu Untuk menyambut kedatangan sang selir Purnama besok adalah waktunya Kamu hanya tinggal menunggu satu hari lagi Dan hari berikutnya adalah acara pemakaman Mendengar penjelasan sang raja Bagikan elang diberi ayam Pak Surya tersenyum puas Ingin rasanya dia bersorak Bertepuk tangan Dan bernyanyi untuk merayakan kemenangannya Yang sudah ada di depan mata Sah Ucap dua orang saksi di akad nikah arum dan aksa Akad nikah dilaksanakan di ruang rawat Setelah pihak dokter dan perawat memberi izin persyaratan Selesai akad maka semuanya diharuskan keluar dari ruangan Kecuali aksa Meskipun aksa masih dalam fase perawatan Tapi dia meminta izin untuk menemani arum selama satu jam Sayang Sapa aksa sembari membelai rambut gadis cantik itu Wajah arum merah Jantungnya berdukup kencang Baru kali ini dia merasakan hal semacam itu Dalam sekejap aksa sudah mampu membuatnya jatuh hati Bahagia dan haru bercampur menjadi satu Arum mengangkat tangannya lalu mengelus pipi aksa Jemiri kurusnya bergerak menyapu air mata aksa yang mulai mengalir Bagikan selamat dari medan perang Ada rasa lega di hati mereka Sayang Sapa aksa untuk yang kedua kebalinya Iya Saud arum lembut Kamu bahagia Tentu Tapi aku malu Malah aku yang meminang Tidak salah kan Lagipula aku juga bersedia Oh iya Nanti aku akan pulang ke rumah kamu Aku akan meminta pulang paksa Kenapa? Aku tahu bahwa malam nanti adalah saat Dimana si raja siluman akan menjemputmu Ah enggak Itu hanya firasatku saja Akang jangan bercanda Ucap arum Dia mulai terlihat khawatir Nantikan malam purnama Menurut mitosnya Purnama sering dipakai ritual oleh para dedemit Rencananya aku akan mengadakan Solawatan di sana Bersama beberapa orang guru Yang membantuku Saat kena santet Biar bagaimanapun juga Aku pernah punya pengalaman buruk di rumahmu Yang hingga nyasar ke alam itu Oh iya Panggil aku A'ak ya Aksa bergedip manja Arum pun tersipu Purnama telah tiba Langit malam begitu bersih Tak berawan Memberikan izin pada hadirnya sinar mulan Aksa bersama Pak Rama Pak Hardy Dan enam orang ustad Telah berkumpul di ruang tamu Untuk memulai acara solawatan bersama Mereka duduk melingkar Dan saling memperhatikan satu sama lain Ada rasa gusar yang terpancar di wajah-wajahnya Aksa menarik nafas Untuk memulai percakapan Namun secara tiba-tiba Pau bangke menyeruak memenuhi ruangan Seketika mereka saling menoleh Konsentrasinya mulai buyar Saat aroma itu semakin menyengat Biasanya bu seperti ini berasal dari kamar Arum Sudah cukup lama juga sering begini Ujar Pak Rama Sontak semua mata tertuju Pada pintu kamar Arum yang tertutup Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan Sebanyak dua kali dari dalam kamar Mereka tersentak kaget Mulai merinding dan suhu ruangan Terasa lebih hangat dari sebelumnya Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh Dari dalam kamar Terdengar suara teriakan seseorang Dari balik pintu kamar Arum Hanya Aksa yang bisa mendengar teriakan itu Dia bangkit Namun segera ditahan oleh Pak Rama Arum kan masih di rumah sakit sah Aak Arum Aksa melepaskan genggaman Pak Rama Kemudian berlari menuju sumber suara Dalam penaknya penuh keyakinan Bahwa yang ada di dalam kamar Benar-benar istrinya Aksa mendobrak pintu kamar Dia terhenyak Jantungnya mulai terpacu Saat melihat istrinya berada dalam Dekapan makhluk yang pernah dia lihat Di mimpinya Arum meronta-ronta Minta dilepaskan Dia menangis dan merintih Memohon pertolongan Tanpa berpikir dua kali Aksa segera menghampiri Kemudian menarik tubuh Arum Naas Makhluk itu berhasil menggegam tangan Aksa Kemudian menariknya Aksa tertelunggup ke lantai Tubuhnya seolah dilempar begitu kuat Penturan yang sangat keras Sehingga cukup sulit Untuk bisa bangkit dengan cepat Aksa terbelalap Saat melihat sekitar telah berubah Awalnya kamar Arum yang temaram Kini berubah Menjadi suatu tempat yang terang Namun itu bukanlah sebuah kamar Dia berada di sebuah padang rumput nan hijau Padang itu membentang luas sejauh mata memandang Perlahan bangkit Lalu mulai meneliti sekitar Dia menengada ke langit Langit pun tidak berwarna biru Lebih tepatnya ditutupi kabut putih yang sangat pekat Terang tapi tidak nampak matahari Apakah ini alam siluman? Berarti aku terperanggap lagi di alam ini Untuk yang kedua kalinya Terdengar gelak tawa diri arah belakang Aksa membalikkan tubuhnya Nampak sesosok makhluk kerdil Berambut hampir ke seluruh tubuh Matanya besar dan taring yang runcing Dia menyeringai Memperlihatkan gigi-giginya yang tajam Siapa kamu? Nama ku centin Maksud kedatanganmu? Aku adalah pengkhianat Aku adalah korban tumbal pesukian Bertemu denganmu disini Berarti kamu adalah korban juga Bukan Aku tadi berusaha menolong istriku Dia target penumbalan Jangan melanjutkan perjalananmu Wanita masih banyak Mau wanita seperti apapun Kamu bisa mendapatkannya Kamu ini mudah dan tampan Pulang saja Ikhlaskan dia Kamu tidak punya hak untuk mengaturku Dia merasa jengkel dengan makhluk kerdil itu Hanya ada dua kemungkinan Jika kamu melanjutkan perjalanan Pertama Kamu bisa selamat Kedua Menjadi tumbal Bersama istrimu Hanya sedikit manusia Yang bisa lolos dari sini Itu pun tidak mudah Terkadang mereka terlambat kembali Aku pun dulu seperti itu Berusaha meloloskan diri Tapi terlanjur masuk Dalam perangkap mereka Aku tidak takut Ini adalah batas kerajaan Kamu hanya perlu berjalan Mengikuti kata hati Jangan mengingat arah Karena di sini tidak seperti dunia manusia Tidak ada mata angin Pergilah jika itu kemauanmu Semoga kamu beruntung Jelasnya Kemudian dia berlari menjauhi aksa Sambil tertawa Dasar bangsa siluman Kurang pandai dalam berpohong Bilang saja dari tadi Bahwa kamu itu memang diutus Untuk menunjukkan jalan Oke lah Situ mancing Aku makan umpanya Netranya terbagi Ke semua sisi Menatapnya Kemana hati akan menuntunya Akhirnya dia berbelok ke arah kanan Lalu berjalan tergesa-gesa Padang rumput itu sangat luas Aksa akhirnya berlari agak cepat Sampai pada tujuan Tak peduli seberapa besar resiko Yang akan dihadapi Jiwanya terus menguat Demi membela wanita pilihannya Entah berapa jauh Dia melewati padang rumput itu Samar-samar mulai terlihat Sebuah gerbang besar dan megah Yang dijaga oleh empat siluman besar Tubuh mereka tinggi besar Masing-masing membawa senjata Berupa tombak Gada dan pedang Aksa mengelola nafas panjang Otaknya berpikir tentang Cara melewati penjagaan Yang begitu ketat Jika bertarung Maka sangat tidak memungkinkan Untuk menang Kakinya mengayun Berjalan seperti biasa Dia sudah menemukan Sebuah siasat Agar bisa masuk Meskipun peluangnya Sangat kecil Tapi keyakinan harus kuat Dan takdirlah Yang akan menentukan semuanya Tak lama kemudian Dia telah sampai Di depan para penjaga Mata mereka Tak ada yang luput Dari dirinya Manusia Ada manusia menuju kemari Ya Aku ada perlu Pada sang raja Jawab aksa Dia mencoba Untuk tetap tenang Ada apa Kami harus tahu Aku akan mengabdi padanya Aku sudah bosan hidup susah Kamu harus menemui kuncen Buatlah sebuah perjanjian Tanpa datang ke keratonya Itulah yang biasa dilakukan Oleh orang susah Dan kusti prabu Kami sudah membuat perjanjian Kusti prabu sendiri Yang menyuruhku Untuk datang ke keraton Apakah kalian berani Menentang tita raja Kempat makhluk itu Manggut-manggut Kemudian memberi jalan Untuk lewat Aksa merasa lega Karena taktiknya berhasil Tidak terlalu sulit Untuk mengelabui mereka Pintu gerbang terbuka Dengan sendirinya Aksa melangkah masuk Di dalam hatinya Mengucap basmalah Serta doa Memohon perlindungan Dari segala marah bahaya Kelihat di hadapannya Alam siluman Nampak menakjubkan Sebuah kota besar Yang mewah Bangunan-bangunan megah Gedung-gedung Bercakar langit Tata letak strategis Dan orang-orang Bagus rupa Aksa mengelah Nafas panjang Sungguh tipu daya Yang luar biasa Mana mungkin Semua itu nyata Makhluk beginian kan Tinggalnya di batu Sungai Hutan Mereka beli semen Dari mana Minta sama Pemuja Gumamnya dalam hati Dia merasa Lujur Dengan pemandangan Indah itu Dia celingukan Mencari orang Yang bisa ditanyai Sesuatu Kamu manusia kan Tiba-tiba Seseorang Menepuk kundaknya Aksa menoleh Kelihat seorang Pemuda tampan Sedang tersenyum Padanya Wujudnya Sangat mirip Manusia Tapi ada Satu perbedaan Dia tidak memiliki Filtrum Iya Aku manusia Kamu bisa melewati Gerbang utama Berarti orang penting Entahlah Kalian menyebutnya apa Aku ada perlu Sama Gusti Prabu Tapi tidak tahu Dimana keratonya Kamu bisa mengantarku Tentu Suatu kehormatan Bagiku Jika bisa mengantar Orang penting Pada Gusti Yang aku Dia terlihat Begitu senang Saat dimintai Bantuan Mari Naik Tungganganku Jangan khawatir Ini tidak seperti Di dunia manusia Tanpa berpikir panjang Aksa pun menaiki Seekor kuda putih Bersama Makhluk rupawan itu Kuda mulai berlari Menuruti Arahan Dari tuanya Perjalanan ditempuh Dalam waktu yang singkat Kuda berlari Seolah terbang Semuanya terasa Berbeda Dari perjalanan Alam manusia Tiba-lah mereka Di depan Sebuah gerbang megah Yang dijaga Oleh sekumpulan Prajurit Beratribut rapi Semua prajurit Menundukkan Kepala Tanda penghormatan Kemudian Gerbang dibuka Secara hati-hati Kuda melangkah Memasuki Kawasan Keraton Mereka disugui Oleh pemandangan Indah Bagikan Di negeri Dongeng Bangunan-bangunan Berlapis emas Berhias Perlian Dan mutiara Taman asli Dengan kolam Jernih Serta bunga Harum Mewangi Orang-orang Berlalu-lalang Saling bertegur Sapa Satu Satu Sama Sama Lain Aku Hanya Bisa Mengantar Sampai Disini Terima Kasih Banyak Balas Aksa Sambil Turun Dari Kuda Aksa Diantar Oleh Dayang Cantik Mereka Berjalan Menuju Sebuah Bangunan Termegah Berkali-kali Aksa Mengucapkan Basmala Dan Solawat Di Dalam Hatinya Meskipun Mencoba Menenangkan Diri Tetap Saja Kekhawatiran Terus Saja Menghantui Dia Datang Ke Alam Siluman Hampir Sama Dengan Mengunjungi Hutan Rimba Jutaan Tahun Lalu Bahaya Mengancam Dimana-mana Begitu Sampai Di Depan Gerbang Bangunan Langkah Aksa Terhenti Dia Perfikir Bahwa Ucapan Centin Itu Benar Mengingat Keamanan Yang Begitu Ketat Rasanya Sangat Sulit Untuk Lolos Jangankah Membawa Arum Dirinya Sendiri Saja Belum Tentu Selamat Mereka Pun Sampai Di Depan Sebuah Pintu Besar Pintu Itu Dijaga Oleh Sepuluh Tentara Dengan Persenjataan Yang Lengkap Saya Membawa Tamu Undangan Gusti Prabu Tanpa Bertanya Apapun Mereka Membuka Pintu Saya Mengantar Hanya Sampai Sini Silahkan Tuhan Masuk Sendirian Ujarnya Lalu Mundur Ke Belakang Aksa Dengan Perasaan Tidak Karuan Aksa Pun Mengayunkan Kakinya Memasuki Ruangan Jantungnya Berdetak Kencang Saat Melihat Arun Menangis Di Pelukan Seorang Pria Tampan Rasa Khawatir Berubah Menjadi Amarah Membarah Hatinya Terasa Panas Terbakar Api Jemburu Arun Teriak Aksa Sambil Berlari Menuju Kursi Kerajaan A-a Arun Berteriak Dia Merontah Berusaha Melepaskan Diri Tirta Merasa Kaget Dengan Kedatangan Aksa Dia Tidak Percaya Bahwa Manusia Itu Mampu Melewati Pertahanan Yang Ketat Sebelumnya Dia Memiliki Keyakinan Bahwa Aksa Telah Terbunuh Di Gerbang Pertama Aksa Mencoba Menenangkan Diri Amarah Terasa Panas Memenuhi Ubun-ubunya Tapi Bertarung Bukanlah Solusi Dia Tidak Akan Kuat Kenapa Kamu Berhenti Langkahnya Saya Lupa Sesuatu Gusti Jawabnya Ingin Tertawa Tapi Tak Bisa Merasa Gelisah Terus Memanggil Gusti Pada Makhluk Itu Apa Kamu Lupa Bahwa Kamu Tidak Punya Kekuatan Bukan Saya Punya Kekuatan Cinta Saya Datang Kemari Untuk Melamar Seseorang Yang Pernah Bertemu Timbu Hari Di Kamar Arum Saya Tidak Bisa Melupakannya Perutnya Tiba-tiba Mual Termit Terpaksa Harus Berbohong Meskipun Beresiko Besar Kamu Sadarkan Tanya Tirta Dia Merasa Heran Karena Baru Kali Ini Ada Manusia Yang Berani Melamar Ibunya Tirta Tersenyum Tadak Kecerigaan Karena Melihat Arum Pun Masih Duduk Di Singgah Sana Dayang Tolong Antarkan Orang Ini Kepada Ibuku Dayang Cantik Yang Diberi Perintah Langsung Mengangguk Kemudian Mengajak Di Sisi Lain Aksa Merasa Legah Karena Melihat Istrinya Baik-baik Saja Namun Dia Juga Harus Memikirkan Taktik Paling Aman Untuk Meloloskan Diri Dari Sana Jalan Kasar Sangat Sulit Berhasil Tapi Cara Halus Bisa Membuat Peluang Lebih Besar Mereka Tiba Di Depan Sebuah Gerbang Kiri Kanannya Adalah Benteng Menjulang Tinggi Tapi Saya Melihat Bagaimana Keadaan Balik Bintu Gerbang Aksa Tertegun Sebagai Lelaki Normal Dia Terkesima Dengan Kecantikan Wanita Yang Ada Di Hadapannya Wanita Itu Memiliki Tubuh Tinggi Semampai Dibalut Oleh Pakaian Kerajaan Warna Kulit Kuning Langsat Rambut Hitam Mengkilat Dan Sangat Berkarisma Ada Tamu Untuk Ibu Beginda Ucap Dayang Sambil Menyembah Terima Kasih Kamu Puli Pergi Dayang Itu Segera Pergi Setelah Memberi Penghormatan Pada Aksa Aksa Terhenyak Saat Tangannya Ditarik Masuk Kedalam Sebuah Taman Yang Indah Bunga-bunga Harum Mewangi Purung Merak Menari-nari Didekat Sebuah Kolak Rumput Yang Menghijau Serta Kursi Dan Tempat Tidur Yang Nyaman Pun Terpajang Di Sana Akhirnya Kamu Datang Juga Mungkin Saat Itu Aku Terlihat Menyeramkan Tapi Inilah Wujud Tirtawati Yang Sesungguhnya Tirtawati Tersenyum Manja Matanya Bergedip Berusaha Menggoda Muak Aksa Tahu Bahwa Perkataan Itu Malah Kebalikannya Iya Sayang Kamu Si Waktu Itu Malah Terlalu Agresif Aku Kan Jadi Takut Rayu Aksa Kemudian Mencupit Hidung Si Cantik Tidak Perlu Banyak Cara Untuk Melulukan Tirtawati Dia Berkelayu Di pelukan Aksa Kemudian Menarik Pria Tampan Itu Ketempat Tidur Baik Ekan Harimau Diberi Daging Mentah Tirtawati Merangkak Lalu Memeluk Aksa Jemri Lentiknya Menari-nari Di Wajah Si Tampan Aku Mencintaimu Aku Ingin Melindungimu Dari Segala Marah Bahaya Kamu Percaya Enggak Sama Aku Tirtawati Mengangguk Dia Tersipu Semakin Masuk Dalam Jebagan Aksa Hmm Kan Aku Ingin Melindungi Kamu Berarti Aku Harus Tahu Cara Keluar Masuk Dari Alam Ini Kalau Lewat Gerbang Utama Susah Jauh Lagi Aku Enggak Kuat Nahan Kangen Tadi Juga Itu Gampang Ada Mustika Di Tubuhku Itu Warisan Leluhur Cara Paling Cepat Untuk Pempergian Ke Alam Manusia Kamu Tinggal Jawab Tirtawati Tangannya Mulai Merayap Naik Turun Di Dada Dan Perut Aksa Di Tubuhmu Sebelah Mananya Takutnya Aku Salah Sentuh Di Tengah Dadaku Tirtawati Merayat Tangan Aksa Kemudian Menempelkannya Di Tengah Dada Aksa Hanya Meringis Menahan Cici Tapi Ekspresinya Itu Malah Membuat Si Ratu Semakin Tergoda Tirtawati Telah Tenggelam Dalam Rayuan Lelaki Sederhana Berjenis Manusia Sejauh Jauh Akal Dia Tak Mampu Melampaui Akal Manusia Aksa Mencoba Melakukan Hal Terlarang Itu Dalam Hatinya Selalu Mengucap Iksifar Agar Tetap Dalam Kadaan Sadar Sesuatu Yang Dipaksakan Dibarungi Taktik Licik Akal Picik Tirtawati Membuka Semua Busananya Tapi Tidak Dengan Aksa Lelaki Itu Malah Memastikan Bahwa Pakainya Dalam Keadaan Aman Kamu Kenapa Masih Berpakaian Aku Belum Berpengalaman Jawab Aksa Sambil Tersenyum Seketika Tirtawati Menjerit Menahan Sakit Aksa Tertawa Puas Ranting Itu Berhasil Menembus Hingga Gedai Dasi Ratu Darah Mulai Mengalir Membasai Selimut Putih Ranting Pun Terus Ditekan Hingga Tak Lagi Bisa Menembus Apapun Tupu Cerita Itu Mulai Berubah Bentuk Semua Wujud Cantiknya Sirena Ini Yang Ada Hanyalah Makhluk Yang Menyeramkan Lehernya Dipatahkan Seketika Aksa Terduduk Mematahkan Leher Siluman Bukanlah Perkara Gampang Perlu Tenaga Lebih Untuk Melakukannya Andai Saja Di Alam Manusia Entah Bisa Atau Tidak Si ratu Hanya Bernafas Pelan Di Antara Hidup Dan Mati Aksa Tersenyum Dan Bernafas Legah Aksa Mulai Mengiris Dadanya Dengan Kuku Si ratu Itu Sendiri Aksa Kembali Tersenyum Saat Melihat Batu Berwarna Merah Menyalah Persemayam Di Sana Tanpa Berfikir Panjang Batu Itu Pun Diambil Tertawati Telah Mati Bersamaan Dengan Diambilnya Si batu Mustika Beres Menyelimuti Mayat Tertawati Dengan Rapih Aksa Pun Segera Merapikan Bajunya Kemudian Bergegas Keluar Dari Area Taman Aneh Tapi Nyata Tak Ada Yang Berani Menghentikannya Maupun Bertanya-tanya Padanya Semua Yang Berpapasan Malah Memberikan Sembah Seolah Dia Adalah Bagian Dari Keluarga Kerajaan Tiba Di depan Keraton Terlihat Arum Dan Tirta Sedang Duduk Di Sebuah Kursi Dekat Kolam Melihat Kedatangan Aksa Tiba-tiba Tita Begegas Menghampirinya Kemudian Memberikan Penghormatan Nampaknya Ibuku Telah Memberi Pinjam Mustika Itu Berarti Kau Adalah Bagian Penting Dari Kerajaan Ini Ada Perlu Apakah Hingga Harus Mengunjungi Alam Manusia Menggunakan Mustika Itu Akhirnya Untungnya Mulai Berpaju Karena Senang Ingin Rasanya Bersorak Untuk Merayakan Kemenangannya Yang Sudah Di Depan Mata Tapi Aku Lupa Menanyakan Cara Menggunakannya Mungkin Ibuku Lupa Untuk Manusia Tinggal Arakkan Saja Ketempat Kosong Lalu Akan Membentuk Sebuah Lingkaran Tinggal Masuk Saja Nanti Juga Kembali Maaf Untuk Cara Lainnya Bisa Tanyakan Saja Pada Ibuku Kekirangan Mustika Pun Diarahkan Lingkaran Terbentuk Dan Mereka Segera Berlari Arum Pegi Ketirta Terlambat Calon Selirnya Telah Dibawa Pasien Aksa Dan Arum Sudah Sadar Lapor Seorang Perawat Sebenarnya Aksa Tidak Sadarkan Diri Saat Masuk Kekamar Arum Akhirnya Dibawa Ke rumah Sakit Untuk Mendapatkan Perawatan Begitupun Arum Di rumah Sakit Kehilangan Kesadaran Selama Perawatan Kondisi Mereka Cukup Stabil Tidak Menunjukkan Gejala Lain Yang Mengkhawatirkan Mendengar Pasangan Pengantin Baru Sudah Sadar Pak Rama Dan Pak Hardy Segera Bersujud Syukur Sementara Istri Mereka Menangis Haru Perbaikan Keadaan Umum Arum Dan Aksa Tidak Menghabiskan Waktu Yang Lama Hanya Perlu Waktu Sekitar Dua Hari Saja Kini Kondisi Mereka Sudah Jauh Lebih Baik Akhirnya Mereka Pulang Dari Rumah Sakit Dengan Rasa Syukur Semua Pengalaman Aneh Itu Belum Sempat Diceritakan Selama Perawatan Karena Dihawatirkan Akan Menimbulkan Kepanikan Pada Petugas Kesehatan Kayaknya Ada Yang Harus Digeli Ujar Geymarwan Begitu Mereka Tiba Di Depan Teras Apa Tanya Pak Rama Dahinya Mengernyit Bertanda Bingung Agali Saja Dulu Kayaknya Ada Sesuatu Disini Ya Semoga Tidak Ada Apa Apa Rupanya Pengaruh Sihir Puhul Itu Telah Hilang Tanpa Perlu Diperintah Pak Rama Segera Bergegas Mengambil Canggul Kemudian Menggali Satu Titik Yang Ditunjukkan Oleh Geymarwan Tak Perlu Menggali Terlalu Dalam Barangnya Pun Sudah Mulai Terlihat Puhul Muncul Sebagai Tanda Bahwa Sihir Telah Gagal Para Rama Tertegun Melihat Sebuah Bungkusan Kecil Yang Masih Ada Di Lubang Gelianya Itu Pikirannya Mulai Mengingat Beberapa Hal Yang Terjadi Kini Dia Menyadiri Tentang Perubahan Sikap Emosi Usaha Serta Kesialan Yang Menimpanya Ini Harus Diapakan Ambil Saja Pake Canggul Itu Kalau Kamu Penasaran Kan Bisa Kita Buka Tidak Perlu Dibuka Aku Sudah Paham Wajah Pak Rama Mulai Merah Padam Menahan Emosi Meskipun Ada Kecerigaan Pada Seseorang Tapi Dia Berusaha Menepisnya Pak Rama Berharap Bahwa Pelakunya Adalah Orang Yang Berbeda Kita Bakar Saja Langsung Puhul Pun Dipakar Api Melahap Mulai Dari Kain Hingga Isinya Sihir Itu Telah Sihirna Pengaruh Puhul Yang Menggelapkan Pikiran Dan Mengacaukan Mental Tak Akan Pernah Berlaku Lagi Pak Rama Tersungkur Menangis Sesegukan Andekan Papa Tidak Terpengaruh Gerbang Sukacita Perlahan Terbuka Untuk Mereka Gambaran Kehangatan Yang Sempat Sihirna Akhirnya Kembali Lagi Sebagai Pengantin Baru Arum Dan Aksa Tenggelam Dalam Indahnya Buayan Cinta Siapa Sangkah Pasangan Yang Bahkan Hanya Teman Biasa Tapi Mampu Saling Menumbuhkan Rasa Mereka Telah Memberikan Mahkota Terbaik Sebagai Hadiah Pertama Dalam Pernikahannya Tanpa Mereka Ketahui Bahwa Itu Bagikan Senjata Pemutus Perjanjian Tumbal Dengan Si Raja Siluman Arum Tidak Gadis Lagi Tumbal Pun Sudah Tidak Berlaku Tirta Marah Bukan Kepada Arum Dan Aksa Melainkan Pada Orang Yang Telah Membuat Perjanjian Dengannya Kemaraan Sang Prabu Semakin Menjadi Setelah Mengetahui Bahwa Ibunya Terbunuh Oleh Aksa Dalam Situasi Yang Sama Dia Juga Kehilangan Sosok Selir Yang Sudah Dinanti Nanti Tirta Duduk Di Singgasanah Dengan Wujud Yang Sangat Menyeramkan Keadaan Emosi Membuat Seluruh Bulunya Menyerupai Duri Landak Taring Meruncing Liur Menetes Dan Mata Melotot Hingga Tak Menunjukkan Kelopak Centin Sapanya Pada Sang Patih Wanita Yang Cantik Celita Kaulah Nankusti Prabu Balas Centin Semberi Menyembah Datangi Surya Sekalian Kamu Ambil Mustika Ibuku Yang Dikubur Si Aksa Di Alaman Belakangnya Adakah Pesan Untuk Surya Katakan Saja Bahwa Tumbalnya Telah Gagal Tugas Utamamu Adalah Mengambil Mustika Yang Ada Dikubur Di Halaman Belakangnya Tepat Di Belakang Kamar Yang Khusus Untuk Pertemuan Kami Si Aksa Menguburnya Sedalam Satu Jenggal Dan Si Surya Tidak Tahu Baik Gusti Saya Akan Segera Pergi Kamu Pergi Sendirian Saja Jangan Membawa Siapapun Katakan Juga Pada Si Surya Bahwa Aku Mencari Pengganti Hmm Aku Melihat Bahwa Dia Memiliki Cucu Yang Sudah Tumbuh Sebagai Gadis Manis Usianya Masih 15 Tahun Perangkali Masih Ada Pesan Kusti Tidak Ada Pergilah Centin Bergeser Mundur Dari Duduknya Dia Pun Bergegas Berjalan Berlengkok Lengkok Alah Wanita Bangsawan Wanita Cantik Itu Pun Berlari Menuju Gerbang Utama Keraton Setelah Benar-benar Berada Di Luar Istana Bukan Sembarang Lari Lebih Tepatnya Melesat Bagaikan Anak Panah Tak Perlu Waktu Lama Dia Telah Tiba Di Luar Gerbang Perbatasan Kemudian Melafalkan Mantra Berkonsentrasi Untuk Beralih Dimensi Si Cantik Melesat Hilang Dari Pandangan Para Penjaga Aku Senang Ketika Diberi Tugas Untuk Menemui Para Pemuja Terkekik Begitu Tiba Di Alam Manusia Saat Itu Siang Telah Berganti Malam Suasana Mulai Mencegah Perkampungan Menjadi Sangat Sepi Yang Terdengar Hanyalah Suara Binatang Malam Centin Berjalan Dengan Santai Namun Sebenarnya Sangat Cepat Bergegas Menuju Rumah Surya Langkahnya Diiringi Gemuruh Hembusan Angin Kinjang Bau Bangkai Dan Anjing Akan Melolong Saat Merasakan Jaraknya Yang Semakin Mendekat Begitu Tiba Di Depan Rumah Surya Dia Melihat Sesosok Perempuan Sedang Duduk Sambil Menangis Di Dekat Pintu Tentunya Bukan Manusia Wanita Berdaster Kuning Yang Wajahnya Bersimpa Darah Wina Dia Sebenarnya Belum Pergi Kamu Wina Wanita Yang Meminta Balap Bantuan Dari Kacung Kacungku Wina Menangis Mengeluarkan Suara Bindeng Yang Mengerikan Andaikan Terdengar Oleh Manusia Mungkin Sudah Lari Terpirit Dengan Rasa Merinding Sekujur Tubuh Aku Akan Menemui Ayahmu Ingin Ikut Dia Tidak Bisa Melihatku Kata Wina Aku Bisa Membuatmu Terlihat Olehnya Tapi Jadilah Bawahanku Kamu Bisa Melakukan Apa Saja Yang Kamu Mau Kamu Juga Bisa Menjadi Cantik Sepertiku Ucap Centin Dengan Akal Busuk Sebagai Penghasut Wina Menengada Memperlihatkan Wajah Pucat Pasih Perlumuran Darah Lalu Menganggu Dia pun Berdiri Lalu Melayang Ke Belakang Centin Ikuti Aku Centin Pun Melayang Melewati Jalur Astral Yang Sudah Terbentuk Sebagai Jalan Masuk Kedalam Rumah Pau Pangke Dari Tubuh Centin Serta Amis Darah Dari Wina Menyatu Menyeruak Memenuhi Ruang Tamu Suhu Ruangan Pun Mulai Naik Menjadi Lebih Panas Surya Centin Menata Pak Surya Yang Berdiri Di Ambang Pintu Kamarnya Wajahnya Lesu Kulitnya Pucat Nampaknya Dia sudah Tahu Maksud Kedatangan Centin Ke Rumahnya Gusti Pati Ada Apa Kemari Bahasamu Tidak Sopan Surya Balas Tenggung Sekaligus Kaget Karena Tidak Biasanya Pak Surya Bersikap Seperti Itu Bahkan Tidak Sempat Memberi Sembah Padanya Mohon Maaf Saya Sedang Banyak Pikiran Kamu Tahu Bahwa Tumbalmu Gagal Pak Surya Mengangguk Saya Sudah Lebih Dari Tahu Sekarang Apa Maumu Nada Bicara Pak Surya Meninggi Centin Mengernyitkan Dahinya Semakin Heran Dengan Sikap Pak Surya Centin Memerhatikan Pak Surya Menatapnya Dengan Tajang Mencoba Membaca Gerak Gerik Dan Ekspresinya Namun Semakin Lama Malah Terlihat Semakin Berani Dan Nampak Tenang Tadar Raut Ketakutan Maupun Kepanikan Aku Yang Seharusnya Pertanya Apa Maumu Centin Tetap Pada Nada Yang Sama Tidak Ada Nada Tinggi Ataupun Penekanan Berusaha Untuk Tidak Memperburuk Situasi Aku Hanya Merasa Bahwa Kalian Keterlaluan Sudah Kukorbankan Sahabat Dan Keponakanku Aira Sudah Dua Tumbal Dan Kupersembahkan Untuk Sang Raja Lalu Sekarang Yang Ketiga Gagal Dan Itu Bukan Salahku Centin Terhenyak Dia Mulai Emosi Paras Cantiknya Mulai Berubah Fisiknya Perlahan Membesar Rambut Halusnya Menjadi Kaku Seperti Iju Mata Indahnya Membesar Melebihi Kelopaknya Dan Kuku Runcing Mulai Tumbuh Memanjang Si Celita Telah Berubah Menjadi Sosok Makhluk Buruk Rupa Pak Surya Hanya Tersenyum Saat Melihat Perubahan Centin Sementara Wina Mundur Beberapa Langkah Dia Merasa Bahwa Hawa Dari Makhluk Itu Membuatnya Tidak Nyaman Dan Merasa Tercekik Surya Kamu Berani Tanya Centin Dengan Suara Aku Hanya Mengatakan Kebenarannya Ini Semua Salah Kalian Jika Saja Tidak Memperlambat Penumbalan Arum Maka Ini Semua Tidak Akan Terjadi Aku Rugi Rajamu Juga Rugi Kalian Memang Bodoh Emosi Centin Memoncak Menimbulkan Hawa Panas Dan Pengap Memenuhi Ruangan Televisi Menyalah Sendiri Akibat Dari Kelombang Yang Dipancarkan Si Patih Siluman Perlahan Centin Melangkah Mendekati Pak Surya Tapi Seketika Terhenti Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Berbahaya Baginya Centin Pun Mundur Ketempat Semula Televisi Mati Lagi Menandakan Bahwa Dia Telah Menurunkan Energinya Pak Surya Tersenyum Merasa Senang Karena Melihat Reaksi Centin Yang Nampak Ketakutan Sebelum Kedatangan Centin Pak Surya Mendengar Desas-desus Bahwa Terdapat Bungkusan Puhul Di Halaman Rumah Pak Rama Dia Sempat Panik Karena Itu Menandakan Bahwa Ritual Sihirnya Telah Gagal Terlebih Lagi Arum Telah Menikah Dengan Aksa Ustadz Muda Yang Pemberani Dan Memang Terbukti Berbahaya Kepanikan Pak Surya Pun Meredah Saat Mendengar Bahwa Puhul Dibakar Tidak Dibawa Ke Polisian Itu Berarti Sidik Jerinya Aman Meskipun Dia Tidak Terlalu Memahami Tentang Penyelidikan Tapi Yang Penting Barang Bukti Telah Dilenyapkan Kesokan Harinya Dia Mencari Informasi Tentang Paranormal Yang Bisa Dimintai Tolong Karena Yakin Bahwa Siluman Akan Menaki Perjanjian Tentu Berbeda Dengan Manusia Mereka Lebih Sulit Untuk Diajak Negosiasi Jadi Melawannya Adalah Cara Yang Paling Tepat Setelah Mencari Informasi Akhirnya Dia Menemukan Seseorang Yang Bisa Diandalkan Dia Bukan Paranormal Ataupun Dukun Tapi Seorang Kiai Sepuh Ahli Rukiah Malam Hari Sebelum Mendatangi Sang Kiai Pak Surya Menyempatkan Diri Untuk Bersembahyang Dia Berdoa Agar Tidak Ada Siluman Yang Datang Malam Itu Meskipun Sudah Sekian Lama Meninggalkan Ibadahnya Tapi Pada Masa Lalunya Pak Surya Pernah Masuk Area Pesantren Namun Napsu Gelap Duniawi Telah Menutup Pandangannya Tak Kuasa Menahan Ketirnya Hidup Kesokan Harinya Dia Dan Istrinya Segera Bersiap Siap Untuk Pergi Ke Alamat Yang Sudah Dijanjikan Tak Lupa Sebelum Perangkat Dia Mengunci Kamar Khusus Ritual Yang Telah Dipersihkan Sehingga Menjadi Ruangan Kosong Tak Ada Lagi Alat Maupun Sesaji Yang Biasa Dia Gunakan Intinya Dia Ingin Semuanya Kembali Seperti Semula Apakah Dia Menyesal Tidak Dia Hanya Ingin Menyudai Pesukihannya Karena Bosan Berurusan Dengan Parasiluman Dia Merasa Bahwa Hartanya Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Pertahan Hidup Dan Melanjutkan Usaha Mobilnya Melaju Kencang Agar Cepat Sampai Pada Tujuan Jarak Yang Dilaluinya Cukup Jauh Memperlukan Waktu Sekitar Empat Jam Untuk Tiba Di Tempat Pukul Sembilan Pagi Telah Tiba Di Depan Sebuah Rumah Yang Cukup Besar Terlihat Ada Beberapa Orang Sedang Berkumpul Di Teras Begitu Melihat Kedatangan Pak Surya Salah Satu Dari Mereka Langsung Bergegas Memuka Gerbang Lalu Mempersilahkan Masuk Pak Gai Ada Jang Tanya Pak Surya Pada Pemuda Tampan Yang Membukakan Gerbang Apa Ada Pak Beliau Sudah Menunggu Di Dalam Pak Surya Dan Bu Yeni Pun Turun Dari Mobil Setelah Memarkirkan Di Halaman Rumah Pak Gai Kemudian Pemuda Itu Mengajak Mereka Untuk Masuk Pak Surya Sedikit Merinding Saat Masuk Ke Ruangan Tamu Memorinya Merindukan Kesejukan Yang Dulu Pernah Dia Rasakan Meski Hidup Dalam Kekurangan Tunggu Sebentar Ya Pak Bu Saya Panggilkan Dulu Abahnya Oh Ya Mau Minum Apa Air Putih Saja Jang Pemuda Itu Pun Manggot Lalu Berjalan Meninggalkan Mereka Dek Pak Surya Tiba Tiba Tersentak Kaget Terdengar Jelas Suara Harimau Ada Apa Ya Tanya Bu Yeni Tidak Bapak Bu Mungkin Ada Apa Apa Ayah Merasa Ada Siluman Yang Mengikuti Kita Bukan Telinga Ayah Saja Yang Error Masa Ayah Mendengar Suara Harimau Bu Yeni Mengeluh Sedadanya Merasa Legah Karena Jawaban Pak Surya Bukan Tentang Siluman Sesuatu Yang Selalu Dia Khawatirkan Pemuda Tadi Terlihat Gembeli Sambil Membawa Baki Berisi Dua Kelas Air Putih Dan Beberapa Jenis Cemilan Pak Surya Gembeli Tersentak Dia Melihat Seekor Harimau Putih Berjalan Mengikuti Pemuda Itu Si Putih Menatap Fokus Padanya Taring-taringnya Tajam Membuat Lemas Tulang Sendi Dia Tak Melepas Pandangannya Seolah Sangat Mewas Padai Pak Surya Abah Masih Salat Tuhan Sebentar Lagi Juga Kesini Kok Aku Sudah Menaruh Memo Di Depannya Silahkan Pak Bu Jamuannya Seadanya Mata Harimau Itu Terus Menatap Pada Pak Surya Rautnya Garang Seolah Ingin Menerekan Si Pemuda Mengibaskan Tangannya Terlihat Biasa Oleh Bu Yeni Namun Terlihat Jelas Oleh Pak Surya Bahwa Pemuda Itu Menepuk Wajah Harimau Agar Tak Terus Menatap Si Pemuda Mengayunkan Kakinya Untuk Pergi Dan Harimau Putih Mengikutinya Sesekali Dia Menoleh Pada Pak Surya Entah Apa Yang Membuatnya Menjadi Seperti Itu Beberapa Menit Kemudian Pak Giai Datang Menemui Mereka Mereka Pun Bersalaman Dan Saling Memperkenalkan Diri Hingga Tiba Pada Maksud Utama Pak Saya Ingin Minta Tolong Saya Diteror Oleh Kerajaan Siluman Siluman Pak Giai Mengernyitkan Keningnya Hmm Butoh Hijuh Saya Diancam Oleh Mereka Tolong Saya Saya Takut Mereka Datang Kok Bisa Tidak Mungkin Mereka Datang Tanpa Tujuan Yang Jelas Saya Tidak Tahu Pak Tolong Saya Saya Bukan Cenayang Tidak Bisa Langsung Mengetahui Detailnya Saya Perlu Waktu Untuk Mempelajari Dulu Takutnya Salah Aduh Tolong Pak Ini Sudah Sangat Medesak Baiklah Saya Akan Memberikan Air Media Air Semoga Bisa Membantu Nanti Kalau Silumanya Datang Kamu Semprotkan Saja Kemudian Pak Giai Pergi Ke Kamarnya Untuk Menuruti Keinginan Sang Surya Tiba Di Kamar Terlihat Anak Pungsunya Sedang Duduk Di Lantai Menyandarkan Punggungnya Kekasur Melihat Kedatangan Pak Giai Dia Hanya Tersenyum Ada Apa Apa Sudah Paham Lagi Kalau Pas Ada Tamu Kamu Diem Di Kamar Pasti Ada Yang Kamu Komentari Benar Si Pemuda Tersenyum Aku Kok Merasa Tidak Enak Apa Sebaiknya Jangan Menolong Mereka Iya Apa Juga Merasakan Keanehan Tadi Dia Minta Tolong Tapi Seolah Sudah Paham Skenarionya Bedalah Bahasanya Dari Kebanyakan Orang Sepertinya Ya Sudahlah Kita Tidak Boleh Gegabah Tapi Kamu Tidak Bisa Memerintah Abah Untuk Dia Abah Baru Tidak Akan Menolong Jika Abah Sudah Paham Tapi Abah Faris Anak Bungsu Abah Abah Tetap Hati-hati Tenang Saja Wajah Faris Menunjukkan Kecemasan Dia Tidak Melepaskan Pandangannya Pada Pak Kiai Hingga Selesai Berdoa Apa Yang Ada Di Tanganmu Surya Menurutmu Kau Menantangku Centin Sudah Memahami Situasinya Dia Bukanlah Siluman Yang Baru Satu Dua Kali Menghadapi Kelijikan Manusia Sudah Banyak Para Pelaku Pesugian Yang Berusaha Melawan Saat Dimintai Pertanggung Jawaban Centin Kembali Pada Tampilan Cantik Wajah Celita Dan Tubuh Tinggi Semampai Tapi Aromanya Tidak Bisa Dipohongi Meskipun Sebagian Orang Akan Menganggapnya Wangi Ya Tipu Daya Cin Melihat Centin Yang Kembali Tenang Membuat Pak Surya Merasa Was-was Otaknya Mulai Berpikir Mencoba Menerga Segala Kemungkinan Yang Akan Terjadi Namun Pada Kenyataan Malah Sebaliknya Pak Surya Tidak Memiliki Pengalaman Menghadapi Makhluk Astral Centin Maju Beberapa Langkah Hingga Jaraknya Dengan Pak Surya Sejauh 3 meter Saja Jarak Yang Cukup Dekat Untuk Memulai Sebuah Serangan Centin Menfokuskan Rasa Dan Penglihatan Batinya Pada Sesuatu Di Balik Badan Pak Surya Sebuah Potol Berisi Air Garam Yang Telah Diberi Doa Centin Pun Tersenyum Orang Saktimana Yang Kamu Temui Pak Surya Terhenyak Dia Tak Menyangka Bahwa Centin Mampu Mengetahui Kelakuannya Jauh Kamu Tidak Perlu Tahu Aku Sungguh Muak Dengan Kalian Air Itu Akan Sangat Berguna Apabila Si Pendoa Yang Menggunakannya Tapi Sayangnya Bukan Pak Surya Mulai Geram Merasa Tersinggung Dengan Ucapan Dan Gelak Tawa Si Pati Siluman Dia Pun Maju Satu Langkah Tutup Airnya Dibuka Centin Semakin Tergelak Merasa Lucu Dengan Tingkah Pak Surya Yang Terlalu Memaksakan Diri Pak Surya Menyeramkan Air Itu Ke Arah Centin Tapi Jauh Dari Dugaan Centin Menghilang Dari Pandangannya Pak Surya Celingukkan Mencari Siluman Celita Itu Tapi Nihil Terdengar Gelak Tawa Centin Begitu Nyaring Di Telinganya Seolah Ingin Membuatnya Tulik Pak Surya Menyeramkan Air Secara Acak Dan Tawa Centin Semakin Terdengar Puas Sementara Wina Dia yang Selama Ini Belum Pernah Terlihat Oleh Pak Surya Menyerinap Masuk Ke Kamar Untuk Menemui Ibunya Melihat Wina Menyerinap Centin Hanya Tersenyum Dia Sudah Mampu Membaca Mengenai Hal Yang Akan Dilakukan Oleh Wina Di Kamar Orang Tuanya Terlihat Bu Yeni Sedang Duduk Di Ujung Kasur Tangannya Gemetar Menahan Takut Karena Kedatangan Centin Tapi Bu Yeni Pun Sama Dia Tidak Bisa Melihat Wina Perlahan Wina Mendekati Ibunya Menimbulkan Bau Amis Darah Segar Menyeruak Memenuhi Penciuman Bu Yeni Merasakan Hal Itu Bu Yeni Semakin Ketakutan Dia Berusaha Untuk Berteriak Memanggil Pak Surya Tapi Tak Ada Suara Yang Keluar Tanpa Dia Ketahui Bahwa Winalah Yang Berusaha Membungkamnya Ibu Bisik Wina Tepat Di Telinga Kiri Ibunya Bu Yeni Menjatuhkan Tubuhnya Ke Lantai Dan Berteriak Kepalanya Membentur Lemari Langsung Tidak Sadarkan Diri Darah Mulai Mengalir Dari Luka Benturan Wina Berjongkok Lalu Menjilati Darah Itu Pak Surya Tersentak Kaget Spontan Berlari Memasuki Kamar Dek Pak Surya Tersentak Kaget Untuk Yang Kedua Kalinya Bu Yeni Bangkit Dengan Kondisi Mata Terpejam Darah Mengalir Membasai Wajahnya Terlihat Begitu Mengerikan Membuat Pak Surya Mundur Lagi Sebanyak Dua Langkah Bu Sapa Pak Surya Panik Ini Aku Surya Terdengar Jelas Suara Centin Pak Surya Semakin Panik Dia Terus Mundur Beberapa Langkah Sementara Istrinya Yang Telah Dirasuki Centin Terus Berjalan Terhuyung Menghampirinya Pak Surya Pun Berlari Keluar Untuk Mencari Pertolongan Dia Pontang Panting Berusaha Membangunkan Tetangganya Tapi Tidak Ada Hasil Seolah Semua Orang Telah Terkena Pengaruh Aji Sirep Siluman Khawatir Dengan Istrinya Pak Surya Memutuskan Untuk Kembali Ke Rumah Dia Berlari Sambil Memikirkan Cara Mengusir Centin Dia Ingin Malam Ini Jepat Berlalu Dan Menyambut Pagi Dengan Baik Baik Saja Namun Nampaknya Hanya Keinginan Semata Tak Tahu Sejak Kapan Datangnya Birta Sudah Berdiri Di Ambang Pintu Rumah Birta Sangat Tampan Tapi Menyeramkan Karena Dia Bukanlah Manusia Parasnya Hanya Ilusi Yang Bisa Berubah Kapan Saja Dia Mampu Dan Pak Surya Bertekuk Lutut Di Depan Teras Tubuhnya Lemas Birta Berjalan Mendekati Pak Surya Kemudian Berkata Aku Baru Ingat Kamu Punya Anak Kungsu Gadis Berumur 17 Tahun Aku Suka Akan Segera Ku Ambil Pak Surya Tertunduk Jangan Saya Mohon Kusti Bertanggung Jawablah Atas Kegagalan Selir Dan Kematian Ibuku Pak Surya Terisak Dia Tak Bisa Membayangkan Apabila Putri Bungsunya Menjadi Korban Besukian Sayup Sayup Terdengar Suara Kereta Kencana Diantar Oleh Gemuruhnya Angin Dan Lolongan Anjing Malam Begitu Mencegam Seolah Tak Ada Kehidupan Manusia Lain Kereta Pun Tiba Terparkir Mengambang Di alaman Rumah Pak Surya Cereta duduk Dengan Nyaman Kemudian Disusul Oleh Centin Diikuti Seorang Wanita Yang Dikenal Pak Surya Winah Kamu Jangan Ikut Cerit Pak Surya Namun Kereta Itu Segera Memutar Arah Pak Surya Tersungkur Di Tanah Menangis Sejadi Jadinya Batinya Perih Bagikan Tersayat Sembilu Tak Kuasa Melihat Secara Langsung Winah Putri Sulungnya Pergi Bersama Para Siluman Astagfirullah Lazim Pak Giyai Sontak Membuka Matanya Pak Giyai Hampir Tidak Percaya Dengan Yang Dia Lihat Dalam Pejam Sesosok Siluman Cantik Tersenyum Sambil Menunjuk Pak Surya Yang Sedang Panik Dan Tidak Mampu Menggunakan Air Doanya Dengan Baik Pak Giyai Kemudian Bergegas Ke kamar Mandi Untuk Mengambil Air Wudu Mencoba Menenangkan Pikirannya Orang Sakti Sapa Dalam Kamar Mandi Seketika Langkah Pak Giyai Terhenti Untuk Apa Kamu Menemui Kuneng Tanya Pak Giyai Dengan Tenang Masuklah Kamu Pikir Situa Ini Tidak Paham Caramu Aku Masuk Ke Kamar Mandi Malah Bisa Nyasar Ke Alamu Kamu Sudah Menyiapkan Gerbang Kaib Pintar Juga Sudah Berapa Kali Bersekutu Dengan Manusia Centin Yang Menunggu Di Dalam Kamar Mandi Tak Heran Dengan Jawaban Pak Giyai Memang Betul Dia Sudah Menyiapkan Perangkap Serupa Dengan Yang Pernah Dia Lakukan Pada Aksa Namun Lawanya Kali Ini Bukanlah Orang Awan Centin Tahu Bahwa Pak Giyai Sudah Sering Mengunjungi Alam Lembut Tentu Memerangkapkannya Tidak Akan Mudah Melihat Pak Giyai Bergegas Ke Dapur Untuk Mengambil Garang Cabai Kering Dan Bawang Putih Centin Segera Keluar Dari Kamar Mandi Racikan Tersebut Mungkin Tak Mampu Mengalahkannya Jika Dikunakan Oleh Orang Lain Tapi Bisa Berbeda Cerita Bila Dikunakan Oleh Ahlinya Pak Giyai Pun Menyadarinya Bahwa Centin Mampu Membaca Situasi Dengan Cepat Sebaiknya Kamu Mundur Saja Kisepuh Ini Urusanku Dengan Surya Saya Tidak Akan Membelah Surya Tapi Keluarganya Si Luman Biasanya Keluarganya Dulu Yang Diambil Pelakunya Belakangan Betul Kaneng Biar Si Luman Untung Banyak Iya Kan Centin Mulai Geram Dia Tidak Suka Saat Ada Manusia Yang Berusaha Membongkar Rencananya Memang Marah Tubuhnya Mulai Panas Menimbulkan Hawa Panas Pula Di rumah Pak Giyai Tapi Melawan Pak Giyai Sendirian Bukanlah Cara Yang Tepat Terlalu Berat Gusti Prabu Sapa Centin Sembah Dihaturkan Bagi Sang Raja Berat Tanya Tirta Rupanya Dia Sudah Memahami Situasi Yang Dihadapi Patinya Itu Berat Hanya Satu Orang Tapi Sepertinya Akan Sulit Jika Dilawan Sendirian Aku Paham Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Mau Dibiarkan Saja Tidak Dia Sudah Memutuskan Untuk Melawan Kita Jika Dia Masih Hidup Maka Peluang Untuk Mengambil Cucuknya Dan Anak Bungsus Surya Akan Gagal Aku Ingin Memiliki Keturunan Dari Manusia Dengan Begitu Maka Kejayaanku Akan Bertambah Negeri Siluman Ini Bisa Semakin Kuat Surya Juga Sudah Banyak Berhutang Sekarang Hartanya Melimpah Maka Anak Dan Cucuk Nyalah Yang Menjadi Bayarannya Bagaimana Cara Saya Melawan Dia Cari Waktu Yang Tepat Usahakan Sadiah Sedang Tertidur Nyenyak Bawa Pasukan mu Baiklah Gusti Tapi Saya Memiliki Satu Permintaan Apa Katakan Saja Kamu Pati Yang Sangat Berjasa Jangan Sungkan Orang Sakti Itu Ternyata Memiliki Anak Yang Sangat Tampan Bolehkah Saya Membawanya Kemari Tanya Centin Wajahnya Tertunduk Menyembunyikan Rasa Malu Bawa Saja Sesuka Hatimu Balasnya Sambil Tersenyum Tapi Tak Lama Tirta Mengernyitkan Dahinya Batinya Tak Sengaja Melihat Keadaan Faris Centin Jika Ingin Mengambil Pemuda Itu Maka Kamu Harus Mengalahkannya Yang Ada Di Sampingnya Seekor Harimau Gaib Yang Sudah Berpengalaman Centin Dia Tak Melihat Apapun Saat Tadi Sempat Masuk Ke Kamar Faris Tapi Rajanya Berkata Demikian Artinya Harimau Itu Mampu Bersembunyi Dari Penglihatannya Tadi Mungkin Saja Dia Mendengar Obrolannya Dengan Pak Kiai Faris Nanti Malam Kamu Jangan Tidur Ucap Pak Kiai Kenapa Bah Menurut Saja Sama Abah Ibu Dan Kakak Kak Kamu Sudah Abah Suruh Menginap Saja Kamu Tetap Disini Bahaya Jika Ikut Mereka Ada Apa Faris Mulai Cemas Tak Biasanya Ayahnya Menyuruh Dia Ikut Berjaga Menurut Saja Dulu Semoga Virasat Abah Salah Jawab Pak Kiai Rautnya Tampak Sedang Memikirkan Sesuatu Yang Berat Faris Terdiam Pikirannya Mulai Kacau Dua Siluman Masuk Kedalam Mesin Mobilnya Pak Surya Mereka Memang Sudah Berpengalaman Dalam Memainkan Kendaraan Membuatnya Berputar-putar Arah Salah Belok Nyasar Bahkan Kecelakaan Maut Pak Surya Bergegas Masuk Kedalam Mobilnya Pikirannya Kacau Mengingat Kondisi Bu Yeni Yang Masih Belum Sadar Semalam Langsung Membawa Istrinya Ke Klinik Terdekat Namun Klinik Tersebut Malah Merujuknya Ke Rumah Sakit Rujukan Tentunya Bukan Hal Yang Baik Pasti Ada Masalah Lain Yang Lebih Perat Sebenarnya Pak Surya Ingin Tetap Berada Di Rumah Sakit Menemani Istrinya Tapi Keadaan Genting Membuatnya Tidak Bisa Duduk Santai Di Ruang Tunggu Tentu Diadapannya Bagikan Jurang Penuduri Peracun Yang Mematikan Tanpa Membaca Doa Pak Surya Mulai Menyalakan Mesin Mobilnya Semuanya Terasa Lancar Padahal Jika Dia Pekah Suara Dari Mesin Sedikit Merau Kedua Siluman Tertawa Senang Karena Orang Yang Dijehilinya Benar-benar Polos Dia Masih Rentan Stres Dan Lupa Dengan Tubuhnya Tentu Hal Itu Membuat Mereka Semakin Mudah Dalam Menjalankan Tugas Mobil Pak Surya Melaju Dengan Kecepatan Sedang Sejauh Ini Pak Surya Merasa Baik-baik Saja Tapi Saat Menemui Perempatan Mobil Yang Sebenarnya Harus Belok Kekiri Malah Melaju Lurus Pedal Gas Diinjak Lagi Dengan Harapan Bisa Cepat Sampai Ketujuan 30 Menit Kemudian Mobil Berbelok Lagi Ke Kanan Kecepatan Masih Sama Hingga Tiba Pada Suatu Tempat Pak Surya Tertegun Terhenyak Loh Ini Kan Rumahku Gumamnya Pak Pak Surya Terdiam Di Depan Pintu Gerbang Rumahnya Pikirannya Semakin Kacau Helaan Nafasnya Semakin Cepat Rasa Sesak Seolah Mendesak Untuk Berteriak Namun Apalah Daya Semua Tak Ada Guna Akhirnya Pak Surya Memutuskan Untuk Memarkirkan Mobil Di Halaman Rumahnya Dia Menyerah Berpikir Bahwa Ini Tak Wajar Menatap Rumahnya Yang Mewah Seketika Batinya Berdesir Ngeri Tubuhnya Terasa Panas Dingin Terbayang Lagi Bahwa Dua Nyawa Manusia Pernah Menjadi Korban Kehausan Duniawi Semakin Diperhatikan Membuat Imajinasinya Menjadi Jadi Sekelebat Bayangan Saat Sahabatnya Meregang Nyawa Keponakannya Hancur Terlindas Teruk Besar Dan Arum Yang Jiwanya Hampir Terenggut Tak Ada Rasa Sesal Yang Tersisa Hanyalah Dendam Dan Kemarahan Saat Berpikir Bahwa Nasib Baik Tak Berpihak Padanya Kemiskinan Yang Membuatnya Mengambil Jalan Sesat Demi Kenikmatan Sesaat Pas Surya Masuk Kedalam Rumahnya Berniat Ingin Rebahan Untuk Mengistirahatkan Tubuhnya Dan Batinya Yang Lelah Begitu Menutup Pintu Tercium Bau Bangkai Menyeruah Memenuhi Ruangan Ayah Bisik Seorang Wanita Tepat Di Winah Tanya Pak Surya Spontan Mengenali Suara Tersebut Jantung Pak Surya Mulai Berdebar Dia Membagi Pandangannya Ke Setiap Sudut Ruangan Tenanglah Surya Ini Siang Hari Gumamnya Pada Pada Diri Sendiri Tak Peduli Siang Atau Malam Aku Selalu Didekat Mu Ayah Andai Pak Surya Bisa Melihatnya Dia Berada Tepat Di Samping Kiri Berdaster Kuning Dengan Wajah Persimpa Darah Yang Menimbulkan Bau Amis Mencampuri Bau Bangkai Pak Surya Memberanikan Diri Untuk Berjalan Mencari Sumber Suara Sementara Winah Terus Mengikutinya Arwah Penasaran Itu Menyimpan Dendam Atas Kematianya Yang Tidak Wajar Sehingga Dia Dijadikan Budak Siluman Tolong Terdengar Teriakan Seorang Perempuan Dari Lantai Dua Sontak Pak Surya Berlari Menaiki Tangga Semakin Ke atas Pubang Kekian Menyengat Membuat Perut Mual Hampir Muntah Afia Teriak Pak Surya Saat Melihat Afia Cucuknya Merangkak Di Ambang Pintu Kamar Kakek Tolong Fia Kenapa Jadi Begini Pak Surya Berlari Menghampiri Cucuknya Kamu Kenapa Merangkak Tupuku Berat Aku Nggak Bisa Berdiri Kamarku Mau Bangkai Dari Tadi Juga Terdengar Suara Mama Manggil Nama Fia Takut Gadis Itu Merangkul Pak Surya Dia Menangis Sejadi Jadinya Tubunya Bergetar Menahan Takut Terdengar Suara Gelak Tawa Pak Surya Celingukan Mencari Sumber Suara Hingga Saat Menengadahkan Kepala Kelangit Langit Terlihat Sesosok Makhluk Berbulu Hitam Rekor Panjang Seperti Kerak Sedang Merangkak Di Langit Langit Mulutnya Terus-terusan Mengeluarkan Liur Menjijikan Dia Menyeringai Memperlihatkan Taring-taring Tajamnya Pak Surya Semakin Panik Tanpa Berfikir Panjang Dia Langsung Menggendong Afia Dan Berlari Keluar Dari rumah Tiba Dialaman Ponselnya Berdering Tanda Panggilan Masuk Ada Apa Tanya Pak Surya Dengan Nafas Terengah-engah Tanya Wui 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 Suara Teleponnya Terdengar Lemah Wui Kenapa Dia Dia Sudah Pergi Pergi Kemana Dia Mengalami Kecelakaan Tewas Di Tempat Sekarang Polisi Masih Menyelidiki Plat Mobil Yang Dilaporkan Saksi Mata Pak Surya Memicit Tanda Merah Di Layar Menutup Telepon Sebelum Menantunya Selesai Berbicara Rasanya Seperti Halusinasi Saat Mendengar Kabar Putri Bungsunya Meninggal Dunia Ponselnya Berbunyi Lagi Panggilan Masuk Dari Nomor Tak Dikenal Selamat Siang Dengan Siapa Suara Pak Surya Lemah Apakah Benar Ini Dengan Saudara Surya Iya Kami Dari Kepolisian Pak Surya Memastikan Sambungan Telepon Saat Melihat Mobil Polisi Memasuki Halamanya Selamat Siang Dengan Saudara Surya Iya Ada Apa Kalian Kemari Tanya Pak Surya Dengan Nada Kasar Dalam Kondisi Kacau Dia Tidak Bisa Mengontrol Diri Menurut Saksi Saudara Telah Merenggut Nyawa Seseorang Kapan Langsung Saja Jangan Berbelit Siapa Yang Saya Renggut Nyawanya Pak Surya Memotong Kalimat Tepatnya 30 Menit Yang Lalu Anda Menabrak Seorang Gedis Pelajar Berusia 15 Tahun Bernama Wiwi Afiya Jatuh Pingsan Sementara Pak Surya Berlari Ke Arah Mobilnya Bagikan Tersambar Petir Dikala Terik Pak Surya Hampir Tak Percaya Dengan Penglihatannya Sangat Jelas Ada Darah Kering Di Ban Mobil Dan Percaknya Di Plat Depan Dan Ada Sebuah Bros Kecil Terselit Di Sana Bros Berwarna Dadanya Sesak Dia Tertunduk Lesuh Tak Bisa Menangis Sedih Pun Tak Bisa Terungkap Dia Berusia Mengingat-ingat Kejadian Selama Di Perjalanan Pak Polisi Tadi Saya Hanya Menabrak Seekor Kucing Abah Gagal Satu Nyawa Telah Terenggut Anak Gadisnya Surya Baru Saja Dibawa Seperti Tumbal Abah Terlalu Fokus Pada Keselamatan Kita Abah Aku Sudah Lelah Berurusan Dengan Dedemit Teluh Faris Pak Surya Tidak Bisa Membela Diri Di Depan Kepolisian Karena Semua Bukti Tabrak Lari Mengarah Padanya Terpaksa Dia Harus Mendekam Dilapas Sementara Tepunya Menggigil Seperti Demam Bukan Karena Sakit Tapi Jiwanya Terganggu Semua Terasa Seperti Mimpi Puruk Baginya Berkali Dia Berusaha Menghubungi Pak Kiai Tapi Tidak Ada Jawaban Bahkan Di Panggilan Terakhir Nomornya Tidak Aktif Dia duduk Bersandar Di Dinginnya Jeruji Besi Kepalanya Tertundung Pikirannya Tak Tentu Arah Tak Tau Pada Siapa Meminta Pertolongan Sementara Afiya Terpaksa Dia Tinggalkan Di rumah Bersama ART Tentu Saja Keadaan Rumah Sudah Tidak Aman Lagi Didemit Itu Bisa Datang Kapan Saja Surya Bisik Seseorang Pak Surya Mengangkat Kepalanya Dia Sudah Tidak Terkejut Lagi Hanya Tersenyum Pasrah Kusti Pak Surya Berusaha Memelankan Suaranya Agar Tidak Terdengar Oleh Nabi Lain Aku Bisa Membantumu Untuk Keluar Dari Sini Sungguh Tentu Saja Jangan Berontak Aku Akan Menolong Sekejap Tirta Sudah Merasuki Tubuh Pak Surya Sudah Mampu Mengambil Alih Kesadaran Sepenuhnya Pak Surya Menyerang Salah Satu Nabi Berbedan Kurus Nabi Itu Tidak Sempat Melawan Lehernya Dicekik Hingga Terdengar Gemertak Suara Tulang Patah Dia Tewas Nabi Lainnya Tidak Ada Yang Berani Mendekat Mereka Berteriak Meminta Pertolongan Puas Padah Dia Bukan Manusia Kata Salah Seorang Nabi Berbadan Tambun Pada Temanya Dia Kerasukan Pak Surya Membalikkan Badan Tersenyum Manis Pada Kedua Nabi Yang Berada Di Hadap Polisi Datang Tempat Waktu Segera Membuka Kunci Jeruji Melihat Jeruji Terbuka Pak Surya Berlari Menabrak Siapapun Yang Ada Di Hadap Tenaganya Sangat Besar Tak Ada Yang Mampu Menahannya Dia Terus Berlari Dan Membanting Siapapun Yang Berusaha Menangkapnya Senjata Api Diarahkan Ke Kakinya Nihil Tidak Ada Peluru Yang Kena Lebih Tepatnya Tidak Mempan Si Raja Siluman Itu Mampu Membuat Tubuh Pak Surya Menjadi Kebal Senjata Pak Surya Terus Berlari Hingga Gerbang Ditutup Dia Mampu Melompatinya Berlari Dan Terus Berlari Tanpa Kendeli Hingga Tiba Di Halaman Rumahnya Tirta Pun Keluar Dari Tubuh Pak Surya Pak Surya Terkule Lemah Tubuhnya Bersandar Ke Pohon Mangga Kesadarannya Perlahan Pulih Dia Meringis Menahan Sakit Akibat Amukanya Tadi Kamu Sudah Bebas Saya Tidak Ingat Apa-apa Kenapa Sudah Ada Disini Aku Sudah Berhasil Membawamu Kabur Terima Kasih Kusti Apakah Para Polisi Itu Akan Mengejar Apakah Saya Buron Tentu Saja Kamu Sudah Membunuh Temanmu Melukai Beberapa Orang Perseragam Merusak Barang Mereka Dan Mereka Akan Segera Tiba Disini Suara Tirta Sambil Tertawa Menggema Iblis Bentak Pak Surya Yang Iblis Itu Kamu Kamu Sudah Tidak Pantas Berada Di Alam Manusia Seketika Tirta Menghilang Dari Penglihatan Pak Surya Yang Tersisa Hanya Pupangkai Amat Menyengat Nah Teman-teman Ceritanya Sampai Disini Dulu Nanti Masih Ada Satu Part Lagi Sampai Disini Mimin pamit Undur diri Mohon maaf Apabila Banyak Salah Kata Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya Hei 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 Terima kasih.